Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 97,5 Pemuda Sajana FF The Real News of Information Selamat pagi para pendengar Pemuda Sajana FM Saya, Nikmatul Natalia akan menemani para pendengar selama 20 menit ke depan Dengan sejumlah berita hangat dari Indra Girihulu, Riau Di antaranya Satu keluarga ditemukan tewas di dalam mobil Diduga dikarenakan keracunan AC mobil Fortuner serudu rumah warga dikarenakan hindari Huching Polres Inhu pastikan situasi aman dan kondusif Dengan mengecek sejumlah TPS Polres Inhu melakukan simulasi pengamanan di TPS Saat pilkada di tengah pandemi APBD Indra Girihulu Sejumlah 1,4 triliun disetujui Seorang guru di Indra Girihulu Raih lokal Hero dikategorikan Cerdas 2020 Berita pertama datang dari kecamatan Pasir Penyu Awalnya warga curiga dengan mobil Toyota Kijang LGX yang terparkir di jalan Jendral Sudirman Setelah dicek, warga dikagetkan dengan temuan tiga orang yang sedang kejang-kejang Sehingga warga melaporkan ini kepada polisi terdekat Setelah petugas kepolisian datang Petugas segera membawa korban ke puskesmas air mole Guna memberikan pertolongan pertama Namun, sangat disayangkan Perempuan bernama Murdika Umur 57 Yang diduga ibu dari dua anak tersebut Tidak tertolong dan meninggal dunia Dua anaknya dikabarkan masih kritis Penyebab satu keluarga ini kejang-kejang diduga karena keracunan AC Polisi kemudian mengamankan mobil untuk dilakukan penyelidikan Selain itu, polisi juga mencari keluarga korban Untuk menginformasikan keadaan tiga orang asal kecamatan Lubuk Batu Jaya tersebut Sebuah mobil Toyota Fortune berplat nomor BM 1079 BX Menabrak sebuah rumah di jalan lintas Pematang Rebah Renget Kecamatan Renget Barat Kabupaten Indra Girihulu, Warial Kecelakaan terjadi dikala pengemudi mobil yang berjenis minibus Ditumpangi oleh tiga orang termasuk pengemudi itu Menghindari sebuah kucing yang melintas di jalan Pengemudi langsung membanting setir ke arah kiri Imbas mobil oleng dan lantas menabrak sebuah rumah milik Faisal Yang kemudian mobil terguling jelas Aibda Misran PS Power Humas Polres Indra Girihulu, Warial Akibat dari kejadian ini Pengemudi mengalami luka pada bagian kedua tangannya Kemudian juga mengalami sakit pada dada dan lecek di kening Sementara gunawan yang juga menumpangi mobil itu Mengalami robek pada bagian kening kanan Ineliani juga berada dalam mobil yang sama Hanya mengalami lecet pada bagian tangan kanan Pemilik rumah Faisal dan Idar hanya lecet di kaki kanan Tidak ada korban dalam peristiwa ini Namun kerugian mencapai 50 juta rupiah Polres Indra Girihulu, Poldaryo melalui polsek lirik yang dipimpin kapolsek lirik AKP Ali Azhar Meninjau sejumlah tempat pemengutan suara atau TPS Dikatakan untuk wilayah lirik telah dipantau dua TPS yang ada di redak sekok Selain itu, mengetahui masing-masing titik TPS Polisi juga memberikan himbauan dan arahan kepada perangkat desa Serta petugas PPS maupun TPS Guna mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketika hari pemilihan sesuai dengan petunjuk KPU Agar tidak ada lagi kendala di saat hari pilkada tiba Hal serupa juga dilakukan oleh seluruh jajaran polsek di wilayah hukum Polres Indra Girihulu Semua titik yang dinilai berpotensi terhadap gangguan kantip mas Serta hal lain yang dapat mengganggu kelancaran pilkada Telah didatangi dan diantisipasi sejak dini Dalam rangka operasi mantap reja lancang kuning tahun 2020 Polres Indra Girihulu Menggelar simulasi pengamanan tempat pemungutan suara atau TPS Skenario Dengan cara Polres Indra Girihulu itu dilakukan di halaman apel Dan wakil Polres Indra Girihulu Kompol Zulfa Rinaldo dan seluruh PJU Polres Indra Girihulu Surut hadir Dengan skenario sendiri itu Melibatkan 50 personil dan dilakukan secara dua tahap Pertama, menjelang dan saat pemungutan suara Dimana masyarakat yang akan memilih datang ke TPS terlebih dahulu Disemprot cairan disinfektan oleh petugas Linmas dengan protokol kesehatan Kedua, kotak suara dibawa ke dalam TPS oleh petugas TPS Dan dibantu Pol personil Linmas dan dua personil Polri Kemudian, ketua dari KPPS membuka kotak suara Yang disaksikan oleh lima orang dari masing-masing saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Indra Girihulu Riau Setiap orang yang akan mencoblos sebelum masuk ke TPS Menerapkan protokol kesehatan Jika suhu tubuh di atas 37 derajat Celsius Akan dipisahkan ke milik khusus yang telah disediakan Setiap petugas di TPS memakai APBD lengkap Dan petugas pemungutan suara dilakukan sesuai nomor urut Yang telah diberikan oleh anggota TPS Kemudian, setelah waktunya atau sudah lewat tengah hari Tidak ada lagi pemilihan yang datang Pemilihan suara selesai dilaksanakan Ucap Misran Dikatakan oleh Misran, simulasi itu sangat penting Sebab Pilkada Tahun 2020 ini Berbeda dengan Pilkada di tahun-tahun sebelumnya Dikarenakan Pilkada Tahun ini di masa pandemi COVID-19 Para personil tidak hanya dituntut untuk lebih tanggap Dan profesional dalam mensukseskan Dan mensukseskan proses tahapan Pilkada Agar dapat berjalan dengan aman, damai, dan kondusif Akan tetapi, setiap personil juga dapat menerapkan Protokol kesehatan kepada masyarakat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBN Indra Girihulu Tahun Anggaran 2021 Senilai 1,4 triliun disetujui Namun, ada catatan penting dari dua fraksi di DPRD Indra Girihulu Yakni fraksi PKB dan PKS Persetujuan APBN Indra Girihulu Tahun Anggaran 2021 Sebesar 1,4 triliun Dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Indra Girihulu Pada Sabtu 29 November 2020 Anggota DPRD INPU Rusman Yati mewakili anggaran Badan anggaran dalam sambutannya Di rapat paripurna mengatakan Bahwa tujuh fraksi Menyetujui besaran nilai APBD Indra Girihulu Tahun Anggaran 2021 Senilai 1,4 triliun Ketika seluruh fraksi mengambil keputusan Untuk menyetujuinya Catatan dari Rusman Yatim Yaitu pertama Fraksi PKB mengucapkan terima kasih Kepada Presiden RI Joko Widodo Datuk Sri Amanah Negara Serta kepada Gubernur Riau Samsuar Atas maksudnya anggaran Senilai 1,2 miliar Untuk pembiayaan pekerjaan Pembangunan Jalan Petar Keseluna Di kecamatan Peranak Dengan nama Jalan Dwi Mata Yang sudah berulang kali roboh Akibat diterjang banjir Kedua Fraksi PKB menemukan selisih Anggaran di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Menengah UMKM dan Dinas Ketahanan Pangan Sehingga Anggaran tahun 2021 Berkurang di tahun 2020 Padahal Dua OPD ini Dinilai bersentuhan langsung Dengan kebutuhan masyarakat Ketiga Dengan ditemukannya Anggaran sebesar 5,7 miliar rupiah Dengan mata anggaran Belanja Tidak Terduga Atau BTT Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Indra Girihulu Maka Fraksi PKB Tidak bertanggung jawab Terhadap nilai anggaran tersebut Sebab Ada juga ditemukan Anggaran di PKB Indra Girihulu Pada tahun anggaran 2020 Sebesar 500 juta Kemudian Lanjut Rusmanya tim Catatan dari Fraksi PKS Terhadap APBD Indra Girihulu Tahun anggaran 2021 Antara lain Masih ada OPD Yang Banyak Menggunakan Anggaran daerah Yang Bersifat Konsumptif Dan Seremonial Padahal Suasana Didara ini Masih pandemi COVID-19 Kemudian Fraksi PKS Meminta kepada Pemkap Indra Girihulu Agar gaji ketua RT Dan ketua RW Ditambah Karena saat dihonoran Perangkat desa Atau kelurahan Hanya sebesar 200 ribu Per bulan Disamping itu Fraksi PKS Juga Sangat Menyayakan Dengan Tidak Masuknya Anggaran Untuk Pembangunan Pasar Serigading Air Mole Dalam APBD Indra Girihulu Tahun anggaran 2021 Dan juga Panhibah Untuk LAMR Indra Girihulu Seorang guru Dari Indra Girihulu Rai Local Hero Kategori Cerdas 2020 PT Pertamina EP Sebagai Anak perusahaan PT Pertamina Persero Sekaligus Kontraktor Kontrak Kerjasama Di bawah Pengawasan SKK Migas Memiliki tugas Utama Mencari Sumber Minyak Dan Gas Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional Sejalan Dengan Hal Itu PT Pertamina EP Turut Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Wujud Komitmen Dan Kepedulian Perusahaan Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar Wilayah Kerja Salah Satu Implementasi Komitmen Dan Kepedulian Di Bidang Pendidikan Yang Dilaksanakan Oleh Pertamina EP Aset Satu Liri Pilot Adalah Program Pendidikan Berpasis Lingkungan Dan Judidaya Bagi Anak-anak SDN 028 Talang Sungai Rimau Yang Keseluruhan Muridnya Merupakan Anak Suku Talang Mama Suku Pendalaman Asli Provinsi Riau Program Ini Digawangi Oleh Sagiman Selaku Tenaga Pengajar Yang Sejak Awal Berperan Besar Dalam Menyediakan Akses Pendidikan Layak Bagi Anak-anak Suku Talang Mama Di Kecamatan Plakit Pugulim Kabupaten Indragiri Hulu Riau Sejak Tahun 2017 Sejak Menjadi Guru Honorer Di SDN 019 Sungai Limau Pada Tahun 2005 Sagiman Menyadari Terdapat Banyak Faktor Yang Menyebabkan Sulitnya Anak-anak Usia Sekolah Mendapatkan Pendidikan Hal Tersebut Antara Lain Akibat Stigma Negatif Pendidikan Yang Mampu Menghapus Kemudayaan Lokal Masyarakat Adat Suku Talang Mama Kondisi Ekonomi Para Orang Tua Yang Tergolong Dalam Keluarga Prasejahtera Serta Aksesibilitas Menuju Sekolah Yang Tidak Memadai Hingga Tahun 2016 Anak-anak Tulang Anak-anak Suku Talang Mama Masih Harus Berjalan Kaki Sejauh 8 Kilometer Untuk Sampai Sekolah Berdekat Potret Pendidikan Tersebut Menjadi Keprihatinan Besar Dibagi Sagiman Di Matanya Anak-anak Pendalaman Sukur Talang Mama Memiliki Potensi Besar Untuk Berkembang Dan Mempelajari Banyak Hal Sehingga Hal Itu Pula Yang Mendorong Sagiman Bergerak Lebih Dan Merangkung Para Stakeholder Untuk Memujudkan Pendidikan Layak Bagi Anak-anak Dengan Strategi Jemput Bolan Dari Rumah Ke Rumah Serta Melaksanakan Pendekatan Interpersonal Kepada Para Orang Tua Dan Tokoh Adat Batin Saat Itu Jumlah Anak Suku Talang Mama Yang Menjadi Murid Di SDN 028 Talang Sungai Merimau Semakin Meningkat Setiap Tahunnya Paradigma Paradigma Sebagian Besar Orang Tua Dari Suku Talang Mama Dalam Memahami Pendidikan Juga Mengalami Pergeseran Kearah Yang Positif Ketakutan Akan Hilangnya Kebudayaan Asli Masyarakat Dari Anak-anak Yang Belajar Ilmu Baru Di Bangku Sekolah Ditepis Dengan Strategi Sagiman Dia Mengadakan Kegiatan Ekstrakulikuler Berupa Seni Tari Retak Bulian Yang Dikembangkan Dari Kebudayaan Asli Masyarakat Setempat Petamina EPE Aset Satu Lirik Mewujudkan Dengan Pembinaan Program Peningkatan Kapasitas Anak Berupa Kelas Bahasa Inggris Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Mulai Dari Akses Jalan Sumber Listrik Rama Serta Fasilitas Sanitasi Dan Air Persik Atas Seluruh Jasa Dan Upaya Terah Dilaksanakan Dalam Bidang Pendidikan Bagi Anak Anak Sukut Kalang Mama Di SDM 028 Talang Sungai Limau Sagiman Berhasil Memenangkan Anugerah Lokal Hero Kategori Cerdas Tahun 2020 Yang Diselenggarakan Oleh PT Petamina Dalam Rangkaian Acara Petamina Polunter Riday Sagiman Berhasil Menang Setelah Berkompetisi Dengan Kurang Lebih 20 Orang Penglihat Pendidikan Yang Juga Merupakan Fitra Biraan Petamina Di Seluruh Daerah Di Indonesia Baiklah Itulah Berita Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Hari Ini Saya Nikmatul Natalia Mohon Undur Diri Dan Kita Akan Bertemu Di Hari Besok Tentunya Di The Real News Of Information Saya Mohon Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh